Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota dan anggota TNI bersama warga setempat mengevakuasi mobil tenki yang ringsek di Jurang akibat tabrakan beruntun di Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang semalam. Evakuasi dilakukan menggunakan sebuah mobil derek milik Dinas Perhubungan Kota Kupang. Hingga saat ini pula 10 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut itu, sembilan di antaranya sedang menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan satu korban meninggal dunia. Dari korban sendiri, dari kecelakaan laga beruntun tersebut, telah teridentifikasi yaitu 10 korban. Dengan kriteria, satu meninggal dunia, satu luka berat, dan delapan luka ringan. Untuk yang meninggal dunia itu, yaitu yang berboncengan. Bukan kendaraan roda dua yang pertama ditabrak, tapi yang dibonceng, yang meninggalnya, bukan yang mengendarai. Sementara itu, sopir tenki merupakan warga PNKC Oeleta telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Jauh, erumat hid Jauh, yang berrik Jed Halensky